Intro Cek di lokasi untuk saat ini Penontonnya sekitar 2.000 orang Sampai saat ini jam 8 lebih ya Selamat malam pranitizen menampun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Saya gak tau berkata apa-apa lagi Kenapa di Madura itu Prabowo Gibran cukuplah sepi Karena Pak Mahfud sendiri orang Madura wajar Dan Anies Baswedan banyak yang didukung oleh tokoh-tokoh Dan para ulama Madura Sehingga kalau kita berbicara terkait dengan adanya video ini Maka jelas mereka Ada Balehu Prabowo Gibran Tapi tampaknya di dalamnya ini kok cukup sepi Apakah ini masih belum dimulai Atau sesudah memulai Tapi yang jelas dia mengatakan sepi Tampaknya mereka tidak hanya Dari jam 8 pagi sampai larut malam Katanya begitu masih sepi acaranya Mungkin acaranya ditunda atau apa Bagaimana dengan hal ini Maka muncul spekulasi orang Kita lihat saja Mulai dari penolakan Prabowo Gibran Maaf Penolakan Gibran Balihu-balihunya cukup beredar disitu Tapi Tampaknya Dengan adanya asumsi orang seperti ini Maka kelihatan sekali bahwa Seolah-olah di Madura itu Di Madura itu Akan kiyok Dengan sebuah relates kemarin Kemarin juga ada deklarasi Deklarasi dari Apa namanya Dari Prabowo Gibran juga Begitu kan Yang katanya begitu Antosias ya di masyarakat Madura Tapi pada kenyataannya mereka Juga cukup nampaknya sangat sedikit sekali Nah itu yang menjadi Pertimbangan-pertimbangan hari ini Tapi gak tahu apakah ini benar-benar banyak sekarang Ya ketika deklarasi Karena Nampaknya cukup Cukup sedikit sekali Begitu kan Dan itu sangat-sangat disayangkan Begitu ya Bahkan tidak hanya itu Dengan acara-acara itu Menunjukkan bahwa Di Madura itu Begitu kan ya Di Madura itu Itu tampaknya Prabowo akan kalah Begitu kan Akan kalah lagi ya Akan kalah lagi Karena Dengan adanya asumsi-asumsi seperti itu Maka kemudian yang terjadi Ya kita lihat saja Begitu kan ya Ini acara yang terbaru katanya ya Ata acara yang terbaru Tapi kok sepi banget Begitu kan Ini gak tahu Ini apakah sebelum deklarasi Atau gimana Begitu kan ya Tapi yang jelas Mereka mengatakan sepi Jadi saya kira mungkin ya Belum dimulai atau apa Tapi yang jelas Orang-orang yang jualan Yang memberikan statement Dalam video itu Begitu kan ya Tampaknya sampai Beberapa Menit Begitu kan ya Belum masih ada Tanda-tanda Untuk memulai itu Begitu Jadi saya kira mungkin ada Apa namanya Ada kesalahan mereka Begitu kan ya Karena nampaknya Dari beberapa Komentar-komentar Mengatakan begini Itu acaranya Sedang latihan Siap-siap Belum dimulai Atau sudah berakhir Mas Ini tanya jawab ya Ini Terus kemudian Dijawab ya Oleh pemilik Perawatan kulit Khatijah Ini masih Mekar dimulai Paling ya Perjalanan bos Katanya begitu kan Baru-maru Memulai katanya Ya Ganjar satu putaran Bahkan ada yang mengatakan Acaranya sakit Gimana sih ya Pemilik yang mengatakan Tadi pagi Katanya begitu Acaranya malam Kenapa pagi ya Ke lokasi mas Katanya Atos mas Omonganmu itu Posisi ya Masih persiapan Cekson Ini komentar-komentar Netizen ya Saya Putra Madura Semenep dukung 02 Prabowo Oke lah ya Tidak menjadi masalah Ini bagian dari Komentar-komentar Dari netizen Yang penting Dananya cair Aduh bang Bang yang diundang Jam 18 Itu jam 8 ya Ia sepi Katanya begitu kan Ini komentar-komentar Dari netizen Nah Pertanyaan saya Apakah mereka Cukup sepi Dengan adanya Situasi Politik seperti itu Begitu kan Karena pada kenyataannya Di Semenep itu Kalau gak salah PDEP itu Saya rasa Menjadi cukup Dominan begitu kan Ya PDEP di Semenep Begitu kan Gak tahu Dengan acara-acara Deklarasi-deklarasi Seperti ini Begitu Tapi Tapi yang jelas Begitu kan Acaranya cukup Sepi katanya ya Mungkin ini keberlanjutan Dari video itu Begitu Yang katanya sepi Dan sebagainya Tapi yang jelas Dari beberapa Deklarasi yang ada Yang ditunjukkan Kepada publik Ya biasa-biasa Aja Begitu kan Ya Tapi bukan itu Soal Persoalan saya Begitu kan Ya Persoalan yang saya lihat Itu analisis Dari seorang Survi Kenapa di Madura Itu tidak ada Yang mengatakan Survi secara lokal Ya Mengatakan bahwa Prabu Gibran itu menang Nah Itu pertanyaan penting Disitu Begitu kan Mungkin secara logika Ketika saya Melihat ya Para ulama Para kiai Dari Pamekasan Dari Bangkalan Ya Dari Sampang Juga banyak yang mendukung Ya Anies Baswedan Disitu Begitu Tidak tahu Kalau Sumeneb Kalau Sumeneb itu Saya kira Ada yang mengatakan Mungkin pecah Begitu Antara Prabowo Dengan PDP Kan ya Karena Bupatinya saja PDP disitu Begitu Sehingga itu Menjadi dampak Luar biasa Begitu kan Ya Kecuali di Pamekasan Pamekasan itu Menurut saya pribadi All out Untuk mendukung Anies Baswedan Begitu kan Ya Disitu Begitu kan Jelas mereka Sudah 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 Ada Masanya Begitu kan Tapi kelihatannya Dengan Dengan Apa Dengan Asumsi orang Seperti ini Begitu kan Asumsi yang mengatakan Bahwa Di Madura itu Tampaknya cukup sepi Ini mungkin Disumenep Begitu kan Ya Ini disumenep Ya Saya gak tahu lagi Tapi yang jelas Begitu kan Ya Ini seharusnya kan Ada sesuatu Yang kemudian Masih nuansa Nuansa Prabowo Gibran Datang ke Madura Begitu kan Karena pada Kenyatanya Di Jawa Timur Itu cukup menjadi Perhatian khusus Begitu kan Ya Apalagi Kekalahan nanti Ya Seorang Prabowo Gibran Ya Apalagi di Jawa Timur Di Jawa Timur Tepatnya di Madura Ya Pasti akan Kiyok mereka Begitu kan Gak tahu Kalau Politik kita Begitu kan Ya Karena politik kita Itu kan Tidak bisa dihitung Secara matematika Bisa saja Ada sesuatu Yang kemudian Mereka Kalah dan sebagainya Begitu kan Cukup dominan Memang Ya Karena satu Ya Ada penolakan Seorang Gibran Ya Baliho-balionya Juga penolakan Di Madura Disitu menjadi Alternatif Karena masyarakat Madura itu Bisa berubah Di detik-detik Akhir Ya Kalau dari awal Memang tidak tahu Mendukung si A Si B Dan si C Pas detik-detik Akhir Ketika masyarakat Datang untuk mencoblos Miliasain kan Ada bisikan-bisikan Begitu kan Ya Kamu harus dukung ini Baru berubah mereka Jadi Sampai hari ini Masih simpang siur Dengan berita-berita Seperti itu Sehingga Memunculkan spekulasi Begitu kan Dalam artian bahwa Di Madura itu Paling terlihat itu Adalah Anies Baswedan Dan Pak Ganjar Begitu kan Yang terlihat dominan Tapi masyarakat Yang kemudian Katanya Begitu kan Yang kemudian Ingin Menjadi kekuatan Ya tersandra Begitu kan Dukung Prabowo Katanya seperti itu Tapi pada kenyataannya Yang saya amati Orang-orang Madura itu Ya pasti mengikuti Para ulama Para kiai Apalagi santri Begitu kan Santri khususnya Di Madura Itu lebih banyak Mendukung Anies Baswedan Dan Danca Imin Karena Anies Danca Imin Itu merupakan Representasi santri Katanya ya Oke yang begini itu Yang kami sampaikan Ya tonton-tonton channel Dari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita Menarik dan viral Setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi Bagi kita semua Jangan lupa Di subscribe Dan youtube Dari Podcast Rakyat ini Jangan lupa like